Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan berjumpa kembali dengan MJ Channel Pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman Terkait undang-undang cipta kerja yang telah disahkan oleh DPR Jadi 5 Oktober 2020 kemarin pada hari Senin DPR sudah mengesahkan undang-undang cipta kerja Undang-undang Omnibuslo Yang ternyata ini ditolak oleh sebagian besar Para buruh dan mahasiswa menolak terkait undang-undang cipta kerja Nah teman-teman ternyata penolakan dari mahasiswa dan buruh ini Juga ada yang menolak secara ingin mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi Termasuk juga yang akan dilakukan oleh Ketua Umum PBNO Pak Kiai Said Agil Sirot Akan melakukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi Kalau kita lihat di kumparan teman-teman Ada berita yang juga cukup menarik terkait judicial review Yang akan dilakukan Kiai Agil Sirot Ketua Umum PBNO Kita baca beritanya teman-teman dari kumparan Menakar Ida mengatakan Said Agil bilang Akan mengajukan judicial review undang-undang cipta kerja ke Mahkamah Konstitusi Ini sudah jelas teman-teman yang disampaikan oleh Ida Fauciyah Bahwa Pak Akil Sirot akan mengajukan judicial review terkait undang-undang cipta kerja Jadi ini adalah pernyataan langsung dari menakar Ida Fauciyah Terkait dengan rencana Kiai Said akan mengajukan judicial review Kita baca beritanya teman-teman Menakar Ida Fauciyah sempat menemui Ketua Umum PBNO Said Agil Sirot pada di Sabtu 11 Oktober kemarin Namun pertemuan itu Ida menjelaskan kepada Said Agil Sirot soal klaster ketenaga kerjaan dalam undang-undang cipta kerja Itu yang disampaikan oleh Ida Fauciyah teman-teman Dalam kesempatan itu Said juga mengatakan kepada Ida bahwa ia akan mengajukan uji materi undang-undang cipta kerja ke Mahkamah Konstitusi Kepada Ida Said menuturkan langkah ini diambil karena dinilai paling tepat Untuk menyuarakan penolakan terhadap undang-undang cipta kerja Jadi ini teman-teman penolakan yang disampaikan Pak Kiai Said Ini melalui Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan judicial review Jadi tidak harus aksi turun ke jalan dari PBNO Tetapi cukup mengajukan judicial review Dan uji materi ini sebenarnya tidak hanya Kiai Said Tetapi kemarin pihak buruh juga akan mengajukan judicial review Terkait disahkan undang-undang unibus lo cipta kerja Jadi akan banyak orang yang mengajukan judicial review Dan juga banyak orang yang minta kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan perpu untuk mencaput undang-undang omibus lo Nah ada juga teman-teman ini pernyataan yang sekarang menjadi sorotan publik Terkait seorang artis yang mengkritik ketika Puan Maharani ini mematikan mikrofon Pada saat dari Partai Demokrat mengajukan pandangannya Menyampaikan gagasannya Tetapi tiba-tiba mikrofonnya itu dimatikan oleh Puan Maharani Ini yang dikritik oleh Nikita Mirzani Pernyataan yang disampaikan oleh Nikita Mirzani ini ternyata membuat gerah bagi pendukung Puan Maharani Ini yang menarik teman-teman Kenapa kritik kok selalu dilaporkan Sambalnya kemarin ketika Najwa Sihab ini mewawancarai kursi kosong Yang seharusnya diisi oleh Menteri Kesehatan Terawan Ini kursi kosong diwawancarai oleh Najwa Sihab Dan itu berujung kepada laporan ke polisi Dan pihak kepolisian ini ternyata memberikan jawaban Sebaiknya ini dilaporkan ke Dewan Pens Bukan ke kepolisian Jadi mewawancarai kursi kosong Ini sebenarnya pasalnya apa yang menyebabkan Najwa Sihab dilaporkan ke polisi Ini menarik teman-teman Samarannya yang disampaikan oleh Nikita Mirzani Ternyata berujung akan dilaporkan Bahkan akan dilaporkan oleh 100 advokat pendukung Puan Maharani Saat ini tengah mendapat sorotan publik Terutama setelah menyampaikan kritiknya pada ketua DPR RI Puan Maharani Jadi ini kritik yang disampaikan Nikita kepada Puan Ternyata ini menjadi sorotan banyak orang Rupanya kritik Nikita Mirzani Terhadap Puan Maharani berbuntut panjang Dikabarkan pikiran rakyat.com sebelumnya Nikita menyentil Puan Maharani Yang diduga mematikan mikrofon Dalam rapat paripurna pengesan RU Cipta Kerja pada 5 Oktober yang lalu Jadi ini juga mendapat sorotan publik teman-teman Kenapa Puan Maharani ini mematikan mikrofon Saat anggota Dewan ini menyampaikan gagasan pandangan terkait undang-undang Omnibuslo Cipta Kerja Ini juga menjadi sorotan publik Kenapa Puan Maharani mematikan Bahkan ada pengamat yang mengatakan Puan Maharani kekanak-kanakan Sampai harus mematikan mikrofon Saat anggota Dewan ini berbicara mengenai Undang-Undang Cipta Kerja Omnibuslo Kenapa Ibu Puan Maharani matiin mikrofonnya Kurang fair ketika orang sedang menyuarakan suaranya Tapi tidak bisa didengar Negara ini dibangun atas dasar Pancasila Masih ingat enggak Pancasila dari 1 sampai ke 5 Jangan sampai aku datangkan Tante Lalani ke DPR RI Tulis Nikita Mirzani Jadi pandangan Nikita Mirzani saya pikir juga cukup luas Terkait menyuarakan pendapatnya di muka umum Sampai-sampai ketika anggota Dewan ini menyampaikan suaranya Menyampaikan pendapatnya Ternyata mikrofonnya dimatikan oleh Puan Maharani Dan ini mendapat kritikan Yang tajam Dari Nikita Mirzani Sampai-sampai dia mengatakan Masih ingat enggak Pancasila Dari nomor 1 sampai nomor 5 Jangan sampai aku datangkan Tante Lalani ke DPR RI Siapa itu Tante Lalani? Saya juga tidak tahu Yang dimaksud dengan Nikita Mirzani Kemudian kita baca lagi teman-teman Usai aksinya kritisi Ketua DPR RI Puan Maharani Nikita Mirzani diancam akan disumasi oleh Ormas pendukung Puan Maharani Gema Puan Maharani Nusantara GPMN Wah ini sampai diancam teman-teman Nikita Mirzani karena menyampaikan kritik kepada Ketua DPR Dalam alam demokrasi Saya pikir tidak tepat Ketika menyampaikan kritik kepada pejabat publik Ini malah diancam oleh pendukungnya Kenapa? Pejabat publik Pejabat negara Ini dibayar oleh rakyat Melalui pajak Ini dibayar oleh rakyat Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang Tidak demokratis Ketika pejabat ini melakukan Kesalahan Di surat publik Ini malah dilaporkan Ke pihak yang berwajib Dan menurut saya ini adalah hal yang aneh Kenapa harus dilaporkan ketika kritik disampaikan Bukankah Masyarakat itu bebas menyampaikan pendapat Selama pernyataan itu bisa dipertanggungjawabkan Dan tidak mengandung unsur penghinaan Dan ini adalah kritikan rakyat kepada pejabatnya Tetapi ini malah akan dilaporkan oleh Ormas pendukung Puan Maharani Alih-alih menuruti permintaan dari GPMN Nikita Mirzani justru malah memberikan respon yang berbanding terbalik Permasalahan yang menjerat Nikita Mirzani itu pun Ternyata tak lepas dari Pengamat politik Rocky Gerung Wow Menarik teman-teman Rocky Gerung juga ikut Berpartisipasi dalam Mengomentari apa yang Disampaikan oleh Nikita Mirzani Menurut Rocky Gerung Mungkin Nikita perlu berbicara dalam bahasa Perancis Untuk mengingatkan Puan Maharani Wow Kenapa menggunakan bahasa Perancis ya Kalau bahasa Indonesia bisa dipahami Kenapa memakai bahasa asing Itu mungkin kira-kira yang dimaksud oleh Rocky Gerung Jadi bahasa Indonesia harusnya cukup Kalau tidak cukup ini memakai bahasa Perancis Ia menilai apa yang ditulis oleh Nikita Mirzani adalah Teguran Untuk mengingatkan jika parlemen adalah tempat berbicara Seperti arti dalam Bahasa aslinya Perancis Kan sebetulnya Nikita Dia menegur dalam upaya mengingatkan Adalah bahwa parlemen tempat berbicara Katanya dikutip Pikiranraya.com dari Youtube Rocky Gerung Official Yang tayang 10 Oktober 2020 Nah menurut saya teman-teman Memang tidak salah apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani Mengingatkan Mengkritik Memberikan argumentasinya Kenapa Mbak Puan Mikrofonnya itu kok dimatikan ketika Salah seorang anggota Dewan berbicara mengenai Undang-Undang Omnibusro Undang-Undang Cipta Kerja Yang sampai hari ini mendapat penolakan Kebanyakan orang Baik dari mahasiswa buruk Bahkan Dari Muhammadiyah Dari NO juga menolak terkait Undang-Undang Omnibusro Apa yang salah Kritikan yang disampaikan oleh Nikita Mirzani Nikita Mirzani terima tantangan lawan 100 advokat pendukung Puan Maharani Wow Ini Nikita Mirzani Siap menerima tantangan 100 advokat Padahal teman-teman Nikita Mirzani itu kan satu cewek Kenapa harus dikeroyok oleh 100 advokat Mungkin 100 advokat itu laki-laki Apakah Nikita Mirzani itu Begitu kuat teman-teman Sampai harus Ini 100 orang yang maju untuk menghadapi Nikita Mirzani Kita baca teman-teman beritanya Aksi Puan Maharani yang diduga mematikan Mikropon milik salah satu anggota fraksis demokra Dalam rapat paripurna di PRRI Soal pengesan Undang-Undang Cipta Kerja Menuai berbagai reaksi publik Nikita Mirzani ikut Melempar sindiran melalui unguan I di Instagram story-nya Ibu Puan ini loh Suka jahil aja jarinya Tulis Nikita Mirzani Oh iya Jadi kalau mematikan mikropon Saat orang berbicara itu Menurut Nikita adalah jahil Dan menurut saya ini tidak sopan Jadi ketika orang berbicara Ini harusnya didengarkan Didengarkan apa yang disampaikan Bukan malah dimatikan Ini kan tidak menghargai Tidak sopan ketika Sesama anggota dewan berbicara Puan Maharani Anggota dewan Kemudian fraksi dari Partai Demokrat Yang berbicara juga Anggota dewan Bedanya memang Puan Maharani adalah ketua DPR Sedangkan yang berbicara adalah Anggota DPR Tetapi kan sama-sama Anggota DPRnya Harusnya kan saling menghargai Menghormati Dengarkan apa yang disampaikan oleh Fraksi yang lain Jangan hanya menerima pendapat Pandangan dunia sendiri Tetapi tidak menerima pendapat Saran dari orang lain Jadi menurut saya yang bijak Sebagai ketua DPR adalah Menghormati Menghargai pendapat orang lain Dengan membiarkan Mikropon tetap menyala Biar didengarkan oleh banyak orang Nah kalau dimatikan seperti ini Maka tidak salah Kalau mengatakan Nikita Mirzani Ibu Puan Jarinya jahil Karena Mematikan mikropon Akibat kritikannya Nikita Mirzani Diancam akan dilaporkan Ke polisi oleh Ormas pendukung Puan Maharani Yaitu Gemma Puan Maharani Nusantara GPMN Ini akan dilaporkan Teman-teman Kasian Kalau dilaporkan Nikita Mirzani GMPN Minta Nikita Untuk hati-hati Dalam menyampaikan kritik Kalau Mbak Puan Terahnya jelas Kakeknya penggagas Pancasila Sangat paham betul Itu Pancasila Tutur Ketua DPP Bidang Hukum Dan HAM Ali Nugroho Seperti yang Seperti yang dilangsir Dari Intip Seleb Pada hari Kamis 8 Oktober 2020 Hati-hati Ilonik Ini bukan dunia Entertain Kalau diumpamakan Sama saja Ikan diajari Berenang Konyol namanya Wow Ini pendukung Puan Maharani Sudah menyampaikan Pernyataan yang cukup pedas Kepada Nikita Mirzani Yang mengatakan Ini bukan dunia Entertain Hati-hati loh Nik Kalau berbicara Wah Apa yang salah dengan Yang disampaikan Nikita Mirzani Teman-teman Sampai Pendukung Puan ini Marah akan melaporkan Nikita Ke kepolisian Apa yang salah Yang disampaikan oleh Nikita Mirzani GPMN akan Kumpulkan 100 advokat-advokat Dari Sabang Sampai Merauke Yang ada di 30 provinsi Tambah Ali Nugroho Wow Kenapa Sebegitu banyak Teman-teman Advokat yang Dikumpulkan Sampai 100 Untuk melawan Satu Nikita Mirzani Dalam waktu 1x24 jam Bila Nikita Tidak memohon Maaf Kami adukan Kedewan PES Kami akan Layangkan Somasi Berkomentar Tidak esensi Tuturnya Wah Ini Ancaman yang cukup Serius Teman-teman Akan disomasi Somasi itu Artinya Peringatan Ancaman Terkait Pernyataan Yang disampaikan Oleh Nikita Nah Bagaimana dengan Nikita Mirzani Teman-teman Menanggapi Ancaman dari Pendukung Puan Mahdani Nikita Angkat bicara Nikita Mirzani Mengaku Tidak ingin Minta maaf Karena Tak merasa Bersalah Nikita ini Disuruh Minta maaf Tapi Nikita Tidak mau Minta maaf Karena merasa Apa yang disampaikan Itu tidak salah Ya memang Harus begitu Teman-teman Kalau tidak salah Kenapa harus Minta maaf Ngapain Suruh-suruh Gue Minta maaf Siapa Emang Bacot gue Ngomong apa Pegas Nikita Mirzani Dalam bukan Instagram Story-nya Jumat 9 Oktober 2020 Nah ini Kita lihat Teman-teman Sudah ngomong Bacot-bacot Segala ini Berarti Nikita ini Disomasi Kemudian Diancam Tidak takut Dan tidak Tidak mau Minta maaf Karena merasa Tidak salah Apa yang salah Yang disampaikan oleh Nikita Mirzani Apakah dia Ngomong Tentang Pancasila Nomor 1 Sampai Nomor 5 Kalau tidak Ngerti-ngerti Apa perlu Saya datangkan Ibu Lala Ke DPR Lala itu Saya juga tidak tahu Apakah itu Yang salah Atau Nikita Mirzani Mengatakan Ibu Puan Jarinya Jail Karena matikan Mikrofon Apakah itu Juga salah Saya pikir Ini bukan Sesuatu yang Salah Ini biasa Saja Dalam alam Demokrasi Mengkritik Apa yang disampaikan Pejabatnya Yang dirasa Kurang tepat Lantas Nikita Mirzani Memberikan tantangan Kepada pendukung Puan Marani Yang melaporkannya Menurutnya Lebih baik Satu Lawan Satu Dibandingkan Kirim Seratus Pengacara Nah Ini semakin Berani Nikita Mirzani Kalau berani Satu Lawan Satu Jangan Satu Lawan Seratus Ini kan Tidak Imbang Tidak Seportif Orang Bertinju Saja Itu Satu Lawan Satu Tidak Orang Bertinju Itu Sepuluh Lawan Satu Ya Mati Satu Orang Tetapi Nikita Mirzani Menentang Balik Kalau berani Satu Lawan Satu Jangan Seratus Ini cukup Realistis Apa yang disampaikan Oleh Nikita Mirzani Berarti Tau ya Kekuatan Gue Itu Kayak Gimana Sampai Diserang Seratus Orang Jangankan Seratus Lebih Dari Situ Aja Gue Berani Sini Kalau berani Lawan gue Satu Satu Tantangnya Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Sampaikan Hari Ini Terkait Berita Yang Cukup Menarik Dari Nikita Mirzani Yang Akan Disomasi Oleh Seratus Pengacara Gara-gara Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Nikita Mirzani Yang Mengatakan Bahwa Ibu Puan Maharani Jarinya Jail Karena Mematikan Mikrofon Saat Anggota Dewan Berbicara Menyampaikan Pendapat Gagasannya Terkait Undang-Undang Omnibus Yang Itu Ternyata Ditolak Oleh Banyak Masyarakat Kemarin Kita Sudah Lihat Ribuan Orang Bahkan Mungkin Jutaan Orang Dari Sabang Sampai Merauke Se-Indonesia Melakukan Unjuk Rasa Menolak Terkait Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja Yang Disahkan Oleh DPR Lalu Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Lain Dan Terakhir Jangan lupa Tetap Like Subscribe Channel Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Bangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh